Nah, seperti itu kurangnya minum jamur untuk apa namanya, di zaman sekarang kan udah ada obat-obatan yang lebih modern, mungkin orang-orang tuh lebih berpikiran, ngapain sih minum jamur, udah ada obat yang tersayai gitu. Kapsul-kapsul itu, jadi orang tuh makan minum jamur itu gak merasakan pahit, katakan sebagian besar yang dijual disini tuh adalah cuma pahit, tapi cuma menurut saya, yang saya minum tuh juga pahit. Kalau gue takut kami nanti, saya minum. Ketika si nenek ini jualan campur, kemudian malam harinya dia itu mimpi kalau ketemu sama, dan kalau mimpi gato gitu, aku gak paham terakhir ini mimpi gato, terus kita tanya itu, mimpi gato itu berarti dia ini jualan jamur, dan sebagainya itu, dia jualan jamur terus sampai sekarang. Kami minta izin untuk melakukan interview, biar beliau punya dirinya, sehingga malamnya akan terbang sekumpah anak, dan melakukan itu dulu. Nah, jangan lupa. Oh, oke. Oke, ya. Lalu. Yang berarti, mungkin benar aja seperti aja, kayak kekuangan yang sebut. Terus, abis-abis itu, mimpi gato. Oh. Oh. Yang bintu. Alhamdulillah, nah di-subayan itu, dia cakap pesernya, udah jilang kalau yang bagus, jadi kalian semuanya murah yang bagus-bagus makanya. Terus kalau yang keringat ini, ya, gunungnya dapat diharcong. Terus, tadis untuk memiliki si jamur ini. Sehingga dia itu kayak telur yang membangunan produk jamur. Terus, produk jamur yang dia jual ini, dari bentuk nekala empapah bubuk, dan siap untuk dikemas dalam kemasan terus berjamu itu tidak hanya harus dikonsumsi tetapi ada yang ditunjukkan untuk jamu perawatan badan kesana itu ada ibu ke bapak-bapak kemudian ke anak muda kalau anak-anak ya setikutnya ibu ke ibu itu dulu kemudian untuk takit penjualan sendiri ibu ini gak ada takit penjualan misalnya harus berapa lintang sekarang ini ada terus habis itu pelaburannya sendiri yang bisa ada di luar biasa itu maupun dari luar kota kaya bersama anda merupakan anda mali, anda maizan, dan sarkis jadi jamu jawa itu tetapnya ada di jalan juta kata besok jadi di sejarah pulau saling itu terus sejarahnya itu jadi yang pertama itu dia itu merambu jamu dari awal tahun tahun 1953 jadi ibu itu sebenarnya udah generasi ketiga mesin yang wanita itu para buyok atau bejak menyebabkan ketek menyebabkan ayah bisik itu dan melihatkan anak kalau ada bejak sawan dan sawanan yaitu menghilangkan bau amis ayah bisik itu dan menyebabkan kacu makan anak tetap menjenggak anak anak wanita nah biasanya itu jamu yang disajikan itu ada jamu masuk amin masuk makan dan jamu masuk kepadu ya buah nah biasanya itu jamu yang disajikan itu ada jamu masuk angin, masuk makan, batu pila kegeliru, tuniga, cape-cape, sariawan, sawanan, jerawat, dan jamu kutuk lantusia jalan malaga pendanaan pelajar ini gambarnya yang dikelola Raffi Farma Hebel yang dilitikan tahun 1994 jadi pemelola Raffi Farma yang dikelola sendiri itu sudah punya prestasi seperti di keluarga sana keusahaan angin bisnis tingkat angin CDI pada tahun 1924 Selanjutnya jadi pada tahun 1925 jadi yang kami menguangkan itu namanya Buya jadi itu bahasa Bimowo waktu itu 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 dia itu memang di serata itu perangkat itu 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 yang itu 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 Terima kasih.